Halo guys, selamat datang di channel Pecinta Drama. Di sini kita akan membahas seputar drama-drama yang menarik. Pada video kali ini kita akan membahas tentang 5 film Jepang yang dibintangi oleh Taishina Kagawa. Aktur Jepang yang sangat ganteng dan baik hati. Dia juga berperan di Shigatsu wa Kimi no Uso yang ada di video 5 drama Jepang live action. Hanya saja dia hanya berperan sebagai pemeran pembantu. Kalian bisa klik di atas untuk melihat pembahasannya. Oke, kita balik lagi. Mari kita bahas 5 film Jepang Taishina Kagawa. 1. Real Life Menceritakan tentang Arata Kaisaki, seorang pria berusia 27 tahun dan merupakan seorang pengangguran. Dia pernah bekerja tapi hanya selama 3 bulan saja. Hal tersebutlah yang membuatnya susah dalam mencari bekerjaan lagi. Karena keadaan itu dia ditawari untuk mengikuti program Real Life. Tentunya awalnya dia tidak menyetujui program yang aneh tersebut. Akan tetapi setelah tergiur dengan apa saja yang akan didapat bila mengikuti program Real Life tersebut. Karena bila mengikuti program Real Life tersebut, dia tidak perlu lagi khawatir soal kebutuhan-kebutuhannya. Akhirnya dia pun menyetujuinya. Dia kemudian meminum obat yang membuatnya terlihat 10 tahun lebih muda dan dia akan bersekolah selama 1 tahun. Disanalah dia bertemu dengan Chisuru Hoshiro. Yang sebenarnya Chisuru Hoshiro itu adalah... Lambat lawan pun, Arata Kaisaki mulai timbul rasa suka pada Chisuru Hoshiro. Tetapi dia kan sebenarnya om-om. Mungkin kalian akan bertanya seperti itu. Untuk itu kalian bisa nonton sendiri film ini untuk melihat jawabannya. 2. Kids on the Slope Akan berlatar belakang pada musim panas 10 tahun yang lalu, ketika Kaoru pindah ke sekolah baru. Karena dia baru pindah di situ, dia dianggap sebagai orang kaya dan teman-teman sekelasnya menanggap kalau sulit untuk berteman dengannya. Dan memang faktanya kalau dia itu orang kaya. Lalu dia didatangi oleh pengurus kelasnya yang pernah marit suku mukai untuk diajak keliling sekolah. Akan tetapi dia malah pergi ke atap sekolahnya. Dan disitulah pertemuan pertamanya dengan seorang anak yang sangat nakal bernama Sentaro. Yang ternyata Sentaro sangat menyukai musik jazz. Yang membuat Kaoru pun ikut terjerumus untuk bermain musik jazz. Alat musik yang mereka main adalah piano dan drum. Piano dimainkan oleh Kaoru dan drum dimainkan oleh Sentaro. Awalnya Kaoru tidak begitu mahir dalam bermain musik jazz. Sampai dia dihasut oleh Sentaro. Yang membuatnya sangat antusias untuk mempelajari tentang musik jazz. Tetapi tidak sampai disitu saja. Ternyata Kaoru jatuh cinta pada Ritsuko. Dan ternyata Ritsuko malah menyukai Sentaro. Eh Sentaro malah menyukai Yurika. Masih Swiss Astra yang datang ke kotanya. Dan Yurika itu... Gile-gile sangat rumit sekali di kisah percintaan ini. Untuk itu kalian bisa nonton sendiri film ini untuk melihat jawabannya. Menceritakan tentang Ninon Okamura yang adalah seorang siswa SMA yang suka sekali dengan burung. Bahkan dia memiliki seekor burung beo di kamarnya yang dianggap sebagai temannya. Karena sikapnya itu, makanya murid-murid lain menganggap bahwa Ninon itu aneh. Sehingga mengakibatkan Ninon tidak memiliki teman di sekolahnya. Ditambah lagi karena dia memiliki poni yang sangat panjang sampai menutupi matanya. Tetapi tenang, dia akan memotong rambutnya kok. Di sisi lain, Yuiji kira adalah teman sekelasnya Ninon. Yang dimana Yuiji adalah seorang anak yang sangat nakal dan suka sekali membuli murid-murid lain. Dan selalu saja berganti-ganti pasangan atau bisa disebut juga playboy. Akan tetapi dibalik itu semua, Yuiji memiliki rahasia besar kalau ternyata dia sakit parah dan hanya memiliki waktu 1 tahun lagi untuk hidup. Dan ternyata Ninon dan Yuiji tinggal bersebelahan. Dan Ninon pun diberitahu oleh orang tuanya Yuiji kalau Yuiji hanya memiliki waktu 1 tahun lagi untuk hidup. Mendengar hal itu, Ninon pun berencana untuk selalu berada di sisinya Yuiji sampai dia meninggal. Ya bang, berarti Yuijinya meninggal dong? Kalian bisa nonton sendiri film ini untuk melihat jawabannya. 4. Lock on Love Menceritakan tentang Furuya Towa yang adalah pria tampan yang selalu memiliki banyak fans. Biarpun dia memiliki banyak fans, tetapi dia tidak pernah berpacaran dan masih jomblo seumur hidupnya. Dia pun memutuskan bahwa dia akan mendapatkan pacar. Teman segengnya pun membantu Towa dengan mencarikan kandidat pacar untuknya. Namun dari sederai perempuan yang dikenalkan temannya, tidak ada satupun yang memikat hati Towa. Sampai pada akhirnya dia melihat seorang cewek bernama Misonomiwa yang adalah mahasiswa baru yang memiliki paras yang sangat cantik. Dia pun mencoba untuk mengajak Mewa berpacaran dengannya. Akan tetapi Mewa menolaknya secara agresif. Hal tersebut diakibatkan oleh keadaan keluarganya yang sangat buruk. Ibunya memiliki banyak hutang yang membuat ibunya selalu pulang pagi untuk bekerja sehingga dia telah terbiasa untuk hidup sendirian. Akan tetapi Towa tidak menyerah begitu saja dan tetap berjuang agar Mewa dapat menjadi pacarnya. Lanjutannya, kalian bisa nonton sendiri film ini. 5. Rainbow Days Menceritakan tentang 4 orang sahabat yaitu Katakura Keichi, Naoi Tsuyoshi, Matsunaga Tomoya, dan Hashiba Natsuki. Setiap dari mereka memiliki pribadi yang berbeda dan juga memiliki cara yang berbeda untuk menikmati masa-masa di sekolah SMA. Terutama di masalah percintaan, mereka mempunyai cara sendiri untuk menikmati romansa di sekolah dengan pasangan-pasangan mereka masing-masing. Akan tetapi, pada akhirnya ada salah satu dari mereka yang tidak ada pasangan, yaitu... Kalian bisa nonton sendiri film ini untuk melihat jawabannya. Itulah 5 film Jepang yang dibintangi oleh Taishina Kagawa. Jika teman-teman punya saran siapa lagi yang akan dibahas, jangan lupa untuk tulis di kolom komentar. Dan itu aja dari gue Pucinta Drama, jangan lupa subscribe. Bye-bye.